Halo sahabat imajinasi bonsai kembali lagi bersama saya Fredian mumpung ini saya lewat di area kebun saya di kebun bonsai saya jadi saya mampir untuk kita review lagi untuk perkembangan sekarang seperti apa nah disini ini saya akan membahas di perkembangan bonsai tausi atau bahan bonsai tausi ya ini di lahan sewa ini saya sangat banyak sekali untuk budidaya bonsai tausi karena saya sangat suka dengan karakternya Oke kita lihat satu persatu dari sini mungkin tidak semua karena disini saya untuk tausinya ada dua ratusan lebih enggak selesai kalau kita bahas semua atau kita review semua kita lihat sedikit saja untuk perkembangannya sangat cepat ya dan kita jelaskan dulu ini usia tanam satu tahun empat bulan berarti berapa 16 bulan ya 16 bulan kondisinya sudah seperti ini dan kalau sahabat lihat disini saya untuk budidayanya atau penanamanya saya buat rapi rapinya seperti ini jadi dari sini satu pohon ke arah sana kita lihat lurus dari titik pohon ini ke pohon itu juga lurus ya dan ini yang sangat jelas lebih lurus itu ke sana ini lebih lurus ya Nah untuk budidaya ini saya tidak akan program jumbo tapi rencana akan sampai di ukuran medium di ukuran medium untuk rencana sampai ke bonsai jadi itu dikira-kira ukuran medium ya ini dan sahabat bisa lihat nah ini lebih besar lagi karena ini disini saya menggunakan teknik gabung akar ya jadi dulu akarnya itu saya tanam berdiri agak saya bikin tegak saya tarik ke samping ini sahabat bisa lihat ini adalah lengketan dari akar satu dengan akar yang lainnya dan nanti untuk pemotongan itu akan saya lakukan mepet dengan ini ya jadi sekitar ini karena disini sudah ada cadangan mata tunas ya semoga saja nanti sesuai harapan ketika kita potong disini dan nanti bisa muncul tunas disini dan disebelahnya lagi nah rencana ini sudah siap untuk kita cangkok dulu untuk bagian atasnya tentunya akan saya lakukan cangkok biar enggak sayang ya buat kita budidaya lagi nah langsung semuanya sekaligus ya jadi karena ini penanamannya penanamannya ini saya bikin jaraknya itu berdekatan berdekatan sekitar satu pohon dengan pohon yang lainnya itu sekitar 130 cm jaraknya ya nah maka nanti ketika dilakukan pencangkokan ini ada ranting yang kering pas pencangkokan itu diusahakan bisa bareng supaya tunas-tunas baru nanti yang tumbuh itu tidak terpengaruh ketika kita cangkok, cangkokannya sudah tumbuh nah otomatis kan dipotong kalau pohon sebelahnya lagi belum dipotong atau masih dipertahankan maka nanti akan mengganggu tunas baru yang muncul karena masih terlalu rindang dari pohon sebelahnya yang belum dipotong jadi usahakan biarpun masih kecil karena ini disini rencana saya ke ukuran medium ya maksimal medium buat maksimalnya medium jadi bisa ada nanti ada yang mamai ataupun small ya yang penting medium ke bawah jadi tidak memerlukan ukuran yang lebih besar nah kalau ukuran segini sudah kita potong nanti kan bisa ada masih yang terjadi pembesaran nah kalau yang terjadi pembesaran itu kita setting ke ukuran medium medium kalau yang sudah kemungkinan pembesarannya lambat bisa kita jadikan di ukuran mamai ataupun small ya itu lebih cepat jadi usia saat nanti rencana satu setengah tahun tepat sudah saya lakukan pencangkokan ya biar mudah ngitungnya semuanya akan saya lakukan pencangkokan nah itu kalau kita satu pohon kita cangkok satu saja ya misal satu cangkokan saja kalau ini saya punya 200 pohon berarti kita sekaligus punya cangkokan ya 200 cangkokan itu kalau dengan hitungan satu pohon kita cangkok satu tapi kalau satu pohon kita cangkok bisa misal nih ya sahabat bisa lihat nah kalau kita cangkok satu kemungkinan bisa kita cangkok disini ataupun disini tapi kalau kita cangkoknya per cabang ini satu pohon saja ada satu dua tiga cabang malah sampai empat ya nah tapi rencana saya hanya akan saya cangkok mungkin paling banyak dua atau tiga saja kalau yang memang ada bagian per cabangan yang bagus contohnya kita lihat seperti ini untuk akarnya semua istimewa ya biarpun tidak sempurna tapi banyak yang bagus dibanding yang tidak intinya seperti itu untuk jenis tausi ya menyenangkannya seperti itu nah kita lihat nah ini contoh cabang yang nanti bisa kita cangkok ada beberapa misal nanti bisa ini ya karena disini per cabang seperti ini kan lumayan kalau kita cangkok bisa kita cangkok sini dan nanti keduanya sini bisa jadi ketiganya di bawahnya lagi nah karena nanti ini untuk pengepresan itu segini nih sobat karena disini ini ada cadangan cadangan tunas calon tunas atau mata tunas disini maka nanti kita potong disini jadi yang dimanfaatkan itu pendek jadi untuk bagian atas masih bisa kita cangkok ini ya untuk area sini tausi semua ini untuk ketinggian sekarang sekitar dari bawah tingginya sekitar 2 meter lebih 2 meter setengah bahkan ada yang 3 meter ini ya tinggi sekali nah jadi pohonnya menjulang ya karena ini nanamnya berdekatan siapa bisa lihat ini sudah saatnya kita lakukan pencangkokan rencana tepat di usia 1 setengah tahun saya lakukan pencangkokan pencangkokan masal ya mulai kita bentuk karena ini untuk penyewaan dulu kontrak kita itu sekitar 5 tahun nah maka kita harus agak cepat sebisa mungkin di 5 tahun ini kita bisa minimal ke persabangan ya kita angkat sudah ke persabangan kita manfaatkan waktu sebaik mungkin ya siapa tahu nanti kedepannya kalau boleh kita lanjut kontrak ya gak apa-apa misal tidak kan berarti kita maksimalkan dalam jangka di 5 tahun ini nah sekarang sudah hampir 1 setengah tahun masih lama prosesnya masih lama masih ada waktu panjang ya jadi seperti itu ya sahabat tetap semangat budidaya dan budidaya nya itu jangan ngasal kita harus berpikiran panjang juga luas kita belajar sama teman-teman senior kita yang jelas pengalaman nya yang sudah lebih luas kita minta pengalaman nya supaya kita budidaya bonsai nya itu sukses ya jadi bonsai itu bukan hanya sekedar hobi kita harus bisa menjadikan hobi itu menjadi sebuah profesi itu lebih bagus sangat luar biasa yang penting kita merawatnya dengan rasa senang ya rasa senang karena hobi kalau kita gak senang berarti itu bukan hobi ya untuk awal hobi untuk tujuan selanjutnya yaitu kita harus bisa berusaha sebuah hobi itu kita jadikan sebuah profesi dan tentunya bisa menghasilkan nilai-nilai tambah dalam ekonomi juga ya sahabat oke jadi seperti itu sedikit sharing dari saya disini saya tidak menggurui sifatnya kita hanya sharing semoga kita semua sukses dalam bertani bonsai atau berbudidaya bonsai tetap semangat ya PBBI Jahema jaya hebat maju oke sahabat videonya sampai disini dulu semoga bermanfaat bisa menginspirasi dan memotivasi ya videonya sampai disini dulu dan sampai jumpa lagi di next video sampai jumpa lagi di video selamat menikmati selamat menikmati